Setelah panen penolakan di sana-sini, pemerintah akhirnya tak lagi mewajibkan tes PCR buat calon penumpang pesawat terbang, tapi cukup dengan tes antigen saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi berbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai tes PCR, jadi orang yang akan melakukan perjalanan dari kota ke kota lain, apalagi dengan menggunakan pesawat terbang, ini harus menunjukkan hasil tes PCR bahwa orang tersebut negatif COVID-19, intinya itu. Namun dalam prosesnya teman-teman, ada aturan yang berubah terkait harga tes PCR, kemarin awalnya Rp290, kemudian turun Rp275, kemudian ada yang menginginkan Rp100.000, ada yang menginginkan tes PCR itu tidak usah bayar. Ada hal yang menjadi pertanyaan seperti itu, apakah tes PCR ini akan bisa memutus mata rantai perkembangan COVID-19? Ini yang menjadi pertanyaannya, padahal kalau kita melihat orang yang akan melakukan perjalanan, ini di pesawat atau di bus atau di kereta, ini sudah dilakukan protokol kesehatan. Tetapi mengapa harus ada tes PCR lagi untuk melakukan perjalanan? Lagipula aturannya pun juga berubah-ubah. Seperti yang kalau kita lihat teman-teman di kumparan news, ada berita yang cukup menarik juga. Baru diteken, aturan perjalanan darat 250 km, wajib PCR di Jawa Bali dihapus. Nah, seperti ini teman-teman. Baru diteken, bahwa orang yang melakukan perjalanan ini harus tes PCR, ternyata hari ini dihapus. Kita baca beritanya, teman-teman. Aturan perjalanan darat 200 km, wajib PCR atau antigen di Jawa Bali, kini dihapus. Padahal aturan tersebut baru diteken 27 Oktober 2021 oleh Dirijen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi. Sebelum dihapus, aturan tersebut tidak tercantum di in mendagri terbaru soal PPKM yang dirilis pada 1 November 2021. Terkait hal itu, Satgas sudah mengeluarkan aturan, yakni SE Satgas Nomor 22 Tahun 2021 yang diteken ke Satgas COVID-19 GANIP Warsito pada hari ini 2 November. Nah, intinya ini ada perubahan, yang awalnya ini wajib PCR, ternyata sekarang dihapus. Kemudian ada lagi berita, teman-teman, mengenai tes PCR ini. Ada yang mengaitkan tes PCR ini dengan bisnis Luhut Binsar Panjaitan. Seperti yang kita lihat di kumparan, teman-teman, Luhut disebut dalam pusaran bisnis tes PCR, Jurubicara beri klarifikasi. Nah, ini kalau menjadi bisnis, ini sangat memperhatinkan di tengah COVID-19 ada orang yang bermain bisnis PCR. Dan itu menjadi hal yang membuat masyarakat terbebani dengan hal seperti ini. Jadi di tengah masyarakat yang susah, ternyata ada orang yang bermain-main dengan bisnis PCR. Kita baca beritanya, teman-teman. Nama Menteri Koordinator Bidang Kemalitiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut-sebut ada dalam pusaran bisnis tes PCR. Keterlibatan Luhut dalam pengadaan alat tes COVID-19 itu disebut melalui Toba Bumi Energi, anak perusahaan Toba Bara Sejahtera, serta PT. Genomik Solidaritas Indonesia GSI. Jurubicara Kemenko Marfas, Jody Mahardi angkat bicara terkait isu yang beredar tersebut. Jody menjelaskan, saham yang dimiliki Luhut dalam Toba Bara Sejahtera sudah sangat kecil, di bawah 10 persen. Jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TPS. Jelas Jody dalam keterangannya kepada wartawan selasa 2 November 2021. Sementara terkait GSI, Jody menjelaskan, kronologis bahwa Luhut diajak oleh grup Adaro Indica hingga North Star, perusahaan tersebut dibadang sebagai inisiatif membantu penyediaan tes COVID-19 dengan kapasitas besar. Total ada 9 pemegang saham dalam perusahaan yang diniatkan mengatasi masalah keterbatasan tes saat masa awal-awal pandemi. Jadi GSI tujuannya bukan mencari profit bagi para pemegang saham, sesuai namanya memang itu adalah kewirausahaan sosial. Nah itu teman-teman, nama Luhut disebut-sebut di pusaran bisnis COVID-19. Jadi apakah bermain atau tidak, tetapi beritanya seperti itu teman-teman. Nah kalau misalkan tes PCR ini menjadi ladang bisnis, ini merupakan satu kedoliman yang cukup besar. Karena rakyat saat ini sedang susah, tetapi ada orang lain yang bermain-main dengan bisnis COVID-19 ini. Karena itu Masjid Ulama Indonesia menyoroti terkait ini. Kalau ada yang bermain bisnis COVID-19 terkait PCR ini, ini merupakan kedoliman yang cukup besar. Kita lihat teman-teman pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia terkait bisnis PCR. Kita baca berita teman-teman dari Kumparan News. Ketua Mui mengatakan, buat kebijakan PCR untuk kepentingan bisnis itu kezaliman. Jadi kalau membuat bisnis terkait PCR, menurut Majelis Ulama ini adalah sebuah kezaliman. Zaliman orang-orang itu. Jadi akan menyengsarakan rakyat saja, kalau ini dijadikan bisnis. Pemerintah tengah dikritik akibat kebijakan tes PCR dan antigen yang kerap berubah-ubah. Aturan PCR untuk perjalanan udara telah berubah tiga kali dalam sepekan. Tiga kali teman-teman dalam sepekan, dalam seminggu. Aturannya berubah-ubah. Dan kini pelaku perjalanan darat melebih 200 km atau 4 jam wajib menunjukkan tes negatif antigen atau PCR. Tetapi barusan ada penjelasan bahwa perjalanan darat ini tidak perlu memakai tes PCR. Jadi aturannya memang berubah-ubah. Awalnya ini wajib, tiga kali 24 jam harus menunjukkan negatif karena sudah dites tewat PCR. Tetapi aturan itu diubah lagi, tidak berlaku. Sejumlah pihak menilai ada kepentingan bisnis dibalik perubahan-perubahan tersebut. Ketua MUI, Pusat, Kholil, Nafis pun angkat bicara soal kecurigaan ini. Bisnis itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi mengeksploitasi COVID-19 untuk bisnis PCR, bahkan sengaja bikin kebijakan untuk kepentingan bisnis pribadi, itu pasti gezaliman. Ungkap Kholil dikutip lewat Twitternya Senasa, 2 November 2021. Kholil berharap tes antigen atau PCR tidak dijadikan kepentingan di luar kesehatan. Ia menyindir sejumlah pihak yang menjadikan kedua tes COVID-19 itu sebagai ladang bisnis. Berharap tes antigen atau PCR benar-benar untuk kepentingan kesehatan. Jangan sampai lebih jenderung pada kepentingan bisnisnya, tanda sedia. Pemerintah tak lagi mewajibkan PCR dan memperbolehkan penggunaan tes antigen asal sudah divaksin 2 kali sebagai syarat naik pesawat di Jawa dan Bali. Namun melalui Surat Edaran SE No. 90 tahun 2021, Dirjen Berhubungan Darat Kemenhub kini mewajibkan pelaku perjalanan darat yang melebih 200 km menunjukkan tes negatif COVID-19 dengan PCR atau antigen. Selain Khalil Nafis, sejumlah tokoh telah mengkritik kebijakan pemerintah terkait tes PCR dan antigen yang kerap berubah dan mewanti-wanti soal stigma kepentingan bisnis. Seperti Ketua MPR Bambang Susatyo hingga anggota Komisi 9 DPR Rahmat Antoyo, Anas Tahir dan Kurniasih Mufidayati. Mufidayati, ada kesan pemerintah inkonsisten dalam memperlakukan tes PCR yang cenderung berubah-ubah dengan dikeluarkan aturan baru perjalanan darat bagi kendaraan roda 2 atau penoda 4 dengan jarak 250 meter. Ini semakin tidak rasional dan kian membingungkan cara mengukurnya dari mana, kata Anas. Jadi cara mengukurnya itu dari mana? 200 km. Apakah dari rumah, kemudian sampai tujuan, atau seperti apa ukurannya itu? Ini yang dikatakan oleh anggota Dewan membingungkan aturan seperti itu. Dengan berubah-ubah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, kita semakin sulit menjelaskan terhadap tudingan bahwa pemerintah telah berbisnis dengan rakyatnya sendiri, ujar dia. Wow. Apakah seperti itu, teman-teman? Ada bisnis dibalik aturan PCR yang berubah-ubah. Dalam sepekan saja sudah tiga kali aturan itu berubah. Awalnya, tiga kali dua puluh empat jam harus menunjukkan hasil negatif dari tes PCR. Kemudian ada aturan lagi, tidak perlu menunjukkan tes PCR. Jadi berubah-ubah aturan itu membuat masyarakat jadi bingung dan beberapa pihak ini menjadi berpikir, apakah ini sebuah bisnis baru antara pemerintah dengan rakyatnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau seperti itu terjadi, maka ini sebuah kegaliman yang cukup besar seperti yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi di tengah pandemi COVID seperti ini, ketika rakyat sedang memerlukan, ketika rakyat kesulitan ekonominya, banyak perusahaan yang bangkrut, banyak warga yang kehilangan pekerjaannya, banyak anggota keluarga yang ada yang meninggal dunia, ini harusnya pemerintah membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan. Tidak malah kemudian pemerintah membuat aturan bahwa tes PCR harus membayar 275 ribu dan sebagainya. Jadi aturan berubah ini yang membuat berprasangka ada apa dengan aturan yang berubah-ubah? Apakah ada bisnis antara pemerintah dan rakyatnya? Itu sejapat enjoy channel yang kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Sekalian tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.